selamat menikmati aktifitas ku pada hari ini hari ini setelah aku jalan pagi seperti biasa aku ke dapur untuk beres-beres piring yang semalam aku cuci jadi piring-piring gelas-gelas dan jus wangi sudah bersih aku masukkan ke dalam laci piring dan juga ke tempatnya masing-masing agar semuanya kembali ke tempatnya masing-masing dan bisa untuk beraktifitas untuk hari ini jadi nanti pada saat kita masak untuk siang itu tempat piring sudah kosong dan bisa untuk mencuci peralatan yang dipakai untuk memasak karena memang siklusnya seperti itu ya moh jadi piring kita cuci selesai nanti kita masukin nanti kita masak akan ada lagi lagi dan lagi tapi yaudah gak apa-apa memang seperti itu ya kita nikmati aja kalau kita rajin bersih-bersih dan semuanya rapi juga kita akan selalu semangat untuk beraktifitas sehari-hari di dapur dan akhirnya udah mau selesai dengan beberapa sendok yang aku mau masukin ke dalam laci-lacinya dan selanjutnya aku mau mencuci rak peniris piring ini ya mom karena sudah kotor sekali dan aku mau cucinya di kamar mandi jadi rak peniris cuci piring pun harus selalu rajin untuk dibersihkan ya mom karena kalau tidak ini juga akan kotor dan ini kebetulan tatakannya ini untuk menampung air yang apa ya penirisnya ya jadi cepat sekali kotor kalau gak rajin untuk membersihkan apalagi ini peniris piring ini ini warna putih jadi ya memang harus apik gitu merawatnya dan akhirnya udah selesai dan aku pasang lagi di tempatnya ini sekarang aku cuci juga dispenser sunlight tempat cuci piring ya mom ini warnanya putih jadi kalau pada saat kita selesai cuci piring juga suka ada makanan yang menempel setelah selesai beres-beres piring dan mencuci rapiring ini adalah belanjaan aku tadi pagi nah ini aku mau beres-beresin dan ini aku beli ayam api ampela dan juga tahu yang aku mau cuci dulu sebelum yang lainnya aku beresin juga dan ini tuh aku sedang memindahkan tahu ke kontainer makanan ini aku mau simpan di kolkas jadi aku kasih garan sedikit dan juga aku rendam pakai air biar awet kemudian ini ati ampela aku juga pindahkan ke plastik tempat makanan untuk aku simpan juga di kolkas dan ini juga aku tadi beli ayam satu ekor yang aku akan masak besok selanjutnya aku mau beresin belanjaan-belanjaan sayuran ini aku sementara taruh dulu disini karena hari sudah siang dan aku harus segera masak dan ini adalah belanjaan untuk 2-3 hari ke depan aku sengaja memang tidak belanja untuk satu minggu jadi aku lebih enjoy gitu mungkin ya belanjanya untuk 2-3 hari jadi yaudah aku mulai sekarang belanja hanya untuk 2-3 hari aja dan aku tadi juga beli daun bawang dan juga kangkung oke karena sudah siang jadi aku ini mau masak cumi saus tiram ini aku mau campur dengan tahu yang tadi aku beli aku ambil 3 potong untuk aku masak aku campur dengan cumi dan biar tidak amis cuminya tadi sudah aku lumurin dengan irisan jeruk dan ini aku blender dulu bumbunya yaitu bawang merah bawang putih dan juga cabai tetapi sebelumnya aku goreng dulu tahu yang sudah aku iris-iris tadi karena kalau tidak tidak digoreng dulu nanti akan hancur jadi aku goreng dulu biar mateng jadi nanti hasilnya itu tahunya tetap butuh tidak hancur setelah tahunya matang baru aku goreng bumbu yang tadi aku blender dan aku tambahkan garam dan juga gula setelah itu baru aku masukkan cumi untuk ditumis sampai setengah matang setelah setengah matang aku masukkan saus wijen terus apa namanya kecap manis dan juga saus tiram setelah itu baru aku masukkan tahu yang sudah digoreng kemudian aku tambahkan sedikit air biar nanti ada kuah-kuahnya gitu ya mom dan juga aku tambahkan juga sedikit lada dan ini cumi saus tiram sudah hampir matang baunya enak sekali dan ini enak banget dimakan dengan nasi yang masih hangat gitu mom jadi nikmat sekali oke bunda-bunda dan momi-momi sampai disini dulu video aku hari ini ya terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video Assalamualaikum bye